Hai curup si dandang curup Coba kita kesana dulu teman-teman eh licin banget hampir kepleset hahaha sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih Halo selamat pagi Selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke kali ini saya start dari Embung Tlogoguo Kalikesing nah kali ini saya mau melanjutkan perjalanan dan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual lagi nah untuk kali ini saya akan pergi ke Taman Sidandang nah Taman Sidandang ini sebenarnya cuman dekat ya lokasinya dari Embung Tlogoguo ini masih di pinggir Jalan Raya Kalikesing nah untuk video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang lalu teman-teman jadi saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Taman Sidandang nah di Taman Sidandang itu nanti ada tamannya terus ada air terjutnya juga teman-teman jadi sangat bagus sekali Oke ikuti perjalanan saya ya berawal dari Embung Tlogoguo saya akan berjalan menuju ke arah Purworejo Nah untuk perjalanan kali ini akan diwarnai dengan turunan-turunan tajam serta kelokan-kelokan tajam teman-teman jadi untuk motor motor terutama metik itu harus diperhatikan kesehatan pengeremannya untuk perjalanan kali ini kalau dilihat dari Google Maps jadi dari Embung Tlogoguo menuju ke Taman Sidandang itu tidak terlalu jauh teman-teman jadi cuman sekitar 14-16 menit saja Taman Sidandang yang berlokasi di Jalan Raya Kalikesing tepatnya di desa Kaligono Kecamatan Kalikesing Kabupaten Purworejo ini dibuka untuk umum pada tanggal 14 Juni tahun 2015 dan dikelola secara swadaya oleh warga dusun gedung rantai desa di tempat ini memiliki area yang cukup luas didalamnya ada taman buatan dengan berbagai tumbuh-tumbuhan ada juga air terjun dengan bentuk dan ketinggian yang beragam serta gedung atau kolam yang alami di setiap sudut sungai dengan kedalaman yang beragam bulan selamat menikmati oke teman-teman kali ini saya sudah sampai di Taman Sidandang tapi sepertinya tutup nih jam berguncung jam 8 sampai jam 4 sore sekarang sudah pukul 8 sih tapi coba kita kesini tuh ada disana ya Taman ya kalau dilihat dari Google Map itu disini ada kayak semacam air terjun terus ada taman-taman begitu teman-taman teman-teman nah Taman Sidandang ini masih berada di pinggir jalan Raya Kalikesing teman-teman jadi lumayan dekat ya aksesnya gampang terus tadi di depan itu ada kayak semacam warung-warung begitu nah ini saya kebetulan rekamnya pakai kamera HP teman-teman kamera HP teman-teman jadi mungkin agak goyang ya nah disini ada kayak tempat penginapan begitu terus disini juga glempeng glempeng begitu ya teman-teman nah untuk masuknya tadi lewat situ teman-teman di sana disana ada tamannya coba kita jalan kesini ini glempeng apa kayak tempat penginapan begitu ya nah ini yang agak gede nih jadi bawah rumahnya agak gede kalau kita lihat ke bawah itu ada aliran sungai sungai apakah itu mungkin teman-teman ada yang ngerti bisa ditulis di komentar ya teman-teman di sini ada kayak jalan kampung nah saya akan jalan ke bawah situ teman-teman maaf ya kalau videonya mungkin agak sedikit bampi dan bergetar begitu ada kucing kucing kucingnya lapar oh curug si dandang curug coba kita kesana dulu teman-teman licin banget hampir kepleset licin banget teman-teman aduh aduh bahaya nih oh oh oke curugnya ada disitu teman-teman nah saya akan turun dan ini saya takut sekali nih soalnya licin licin dia tuh kayak batu batu begini ya batu alam yang digerinda gitu jadi halus banget oke saya turun pelan-pelan wah bagus sekali nih ada aliran air melewati sebuah jembatan kecil dan disini airnya sangat jernih sekali teman-teman oke kita jalan nah ini ada agak hati-hati nih soalnya ini banyak yang keropos oke disini ada gazebo terus disana ada kayak semacam camp area begitu nah ini curugnya oke teman-teman ini curug yang ada di taman si dandang di jalan kali gesing yang bagus ya airnya ada kayak apa warnanya toska begitu nah tadi jalan masuknya lewat sebelah sana oke teman-teman nah ini saya sudah naik terus saya akan lewat jalur yang lain tadi emang agak licin banget sih ini tracknya terus di pinggir-pinggir sininya itu tidak ada pegangan ya teman-teman jadi harus hati-hati kalau turun disini apalagi pas musim hujan ada gazebo ada gazebo disitu ada pendopo mungkin bisa buat pertemuan oke teman-teman ini saya sudah keluar lagi dan setelah beberapa menit ada di dalam ini di bagian luar juga masih sepi-sepi banget gitu loh di bagian loket mungkin bukanya pas weekend aja mungkin ya nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya semoga video ini bisa sedikit memberikan manfaat tentang tempat-tempat wisata yang bisa di kunjungi terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye bye